Kali ini Silverstone baru saja merilis lagi sebuah CPU cooler yang baru dan namanya Hydrogon D120 ARGB yang menurut saya namanya sedikit mirip dengan nama water cooler karena ada kata hydro tapi ini adalah sebuah air cooler dengan desain compact hanya 153mm dan itulah fitur paling penting dari CPU cooler ini dengan desain yang sangat kecil tapi seharusnya memiliki performa yang masih sangat baik sekarang mari kita lakukan sebuah unboxing dan lihat apa yang diberikan oleh Silverstone di bagian atasnya ada sebuah user manual yang bisa anda lihat dan sepertinya cara menginstallnya sangat simpel seperti yang bisa dilihat pada petunjuknya dimana pada Intel menggunakan sebuah backplate tapi untuk soket AMD menggunakan backplate yang di-include oleh motherboardnya sendiri dan seperti yang anda bisa lihat packagingnya menggunakan sebuah foam untuk mengamankan CPU coolernya pada saat dikirim jadi seharusnya tidak akan ada masalah saat dikirim dengan jauh dan tidak akan merusak CPU coolernya sendiri dan di dalam dusnya juga ada sebuah dus untuk aksesorisnya yang akan saya keluarkan dan kita lihat dulu sebelum melihat CPU coolernya dengan lebih detail di dalam box aksesorisnya seperti yang anda bisa lihat ada beberapa bracket untuk instalasi dan juga sebuah screwdriver atau obeng untuk menginstalasi CPU coolernya sendiri dan obeng ini sangat baik di-include oleh Silverstone karena tidak banyak orang yang menggunakan obeng yang sepanjang ini dan ini hal yang sama dengan seperti misalnya cooler yang mahal lagi dari Side ataupun Noctua dan untuk bracket instalasinya seperti yang anda bisa lihat untuk AMD sangat simpel hanya dengan dua bracket saja yang dipasangkan kepada backplate di motherboardnya lalu sekarang untuk yang instalasi versi Intel seperti yang anda bisa lihat ada lebih banyak part-part yang perlu digunakan tapi satu hal yang saya sangat suka adalah kali ini mereka menggunakan backplate yang menggunakan sebuah clip untuk menahan skrupnya pada backplate-nya jadi saat di-install seharusnya sangat gampang karena sebelumnya saya menggunakan CPU cooler Silverstone lain dan instalasi mereka memang sangat gampang kecuali backplate-nya tidak menggunakan clip ini untuk menahan skrupnya pada backplate jadi kadang agak susah untuk memasukkannya ke dalam motherboard tapi kali ini tidak akan jatuh dari backplate-nya dan seharusnya sangat gampang sekali untuk menginstall CPU cooler ini kepada motherboard dengan sistem penahan menggunakan clip yang baru ini jadi ini adalah salah satu keunggulan yang besar untuk desain baru dari Silverstone ini untuk CPU cooler-nya sendiri mari kita lihat desainnya sangat simpel menggunakan dual tower design dengan beberapa heatpipe dan menggunakan kipas Silverstone yang mirip dengan desainnya seperti Silverstone PF240W ARGB yang saya sudah melakukan sebuah video dan desain kipasnya menggunakan sebuah baling-baling yang berlengkung ke depan yang biasanya menghasilkan static pressure dan airflow yang sangat baik untuk desain baseplating seperti yang Anda bisa lihat mereka menggunakan nickel plating pada copper baseplate yang saat dilepaskan plastiknya terlihat sangat mengkilap dan ini hal yang baik untuk memastikan kontak yang bagus kepada CPU-nya sendiri dan di dalam baseplate ini ada juga 6 heatpipe yang langsung disambungkan menggunakan solder kepada heatsink-nya sendiri dan ini desain 2 heatsink jadi semua heatpipenya melengkung ke bawah ke baseplate lalu naik ke atas kepada kedua heatsink-nya sendiri yang lalu akan didinginkan oleh kedua kipasnya menggunakan airflow dari depan ke belakang dan seperti yang Anda bisa lihat desain kipasnya pun agak unik karena heatsink-nya sangat di-offset ke sebelah kiri agar tidak menutupi bagian memori pada motherboard oleh karena itu kipas yang depan harus diposisikan sedikit lebih tinggi di atas heatpipenya sendiri dibandingkan dengan kipas yang tengah tapi sepertinya kipas yang tengah pun seharusnya bisa dinaikkan sendiri kalau Anda tidak suka melihat desain heatsink-nya dengan posisi kipas yang berbeda lalu untuk melepaskan klip kipasnya sendiri seperti yang Anda bisa lihat sangat gampang karena desain klip mereka juga sangat baik dengan menggunakan sebuah klip yang menyambung dari atas ke bawah dan sangat mudah dilepaskan sekali sekarang untuk kipasnya seperti yang Anda bisa lihat desain kipasnya sangat simpel sebuah kipas 120mm dari Silverstone yang menggunakan RGB yang addressable atau ARGB dan juga memiliki desain baling-baling yang sangat bagus yang berlengkung ke depan seperti kebanyakan kipas high performance yang lain seperti dari Noctua ataupun dari Saip seperti desain kipas Gentle Typhoon mereka yang sudah sangat terkenal untuk spesifikasi kipasnya kipas ini memiliki kecepatan 1850 RPM jadi memang tidak terlalu kencang jadi seharusnya suaranya tidak terlalu berisik walaupun dengan kecepatan seperti ini seharusnya masih bisa meniup cukup banyak angin melewati heatsink-nya sendiri dan performanya seharusnya masih sangat mencukupi tapi mari kita lihat saat sudah di review sekarang saya akan mencoba memasangkan kipasnya kembali kepada heatsink-nya dan lihat seberapa gampang menggunakan fan clip desain Silverstone ini dan pertamanya saya agak bingung cara memasangkannya karena desain klipnya sepertinya tidak didesain untuk bisa menempel kepada kipasnya saat memasangkan kipasnya kepada heatsink tapi seharusnya cara yang benar adalah memasangkan kipasnya kepada heatsink-nya dengan posisi yang benar lalu hanya menggunakan klipnya untuk memasangkan kipasnya kepada heatsink dengan hanya mengklipkannya dan cara ini jauh lebih gampang daripada memasangkan klipnya kepada kipasnya yang dahulu jadi sepertinya kalau menggunakan cara yang benar menggunakan klip desain dari Silverstone ini sangat gampang karena mereka menggunakan desain klip yang menonjol di atas kipasnya juga dan seluruh klipnya menyambung menjadi satu bagian dan membuat klip ini sangat gampang digunakan walaupun memiliki casing yang sangat sempit misalnya kalau ini digunakan pada sebuah casing yang mini ITX seperti tujuan Silverstone untuk sebuah CPU cooler seperti ini lalu untuk kabelnya seperti yang Anda bisa lihat dari kipasnya ada beberapa banyak kabel ada sebuah kabel 4-pin untuk power dan juga speed control kipasnya sendiri yang juga dilengkapi bypassnya untuk mencolokkan kipas kedua pada kipas yang pertama dan tentu saja ada juga kabel untuk ARGB-nya yang bisa melakukan bypass juga untuk kipas yang kedua sayangnya Silverstone tidak meng-include sebuah ARGB controller untuk CPU cooler ini jadi kalau Anda membeli CPU cooler ini pastikan motherboard Anda bisa men-support sebuah CPU cooler ARGB dengan konektor RGB controller pada motherboardnya sendiri karena kalau menggunakan motherboard yang tua tidak bisa meng-control RGB-nya sama sekali dan tidak akan nyala sama sekali lalu sekarang saya akan mengetes kecepatan kipasnya dan suaranya dengan menggunakan sebuah power supply yang dicolokkan langsung kepada 12V dari power supply-nya seperti yang Anda bisa dengar kipasnya sendiri tidak terlalu berisik karena kecepatannya hanya 1850 RPM dan mungkin memang sangat terdengar suara angin dari kipasnya tapi itu saja yang bisa didengar tidak ada suara dari motor kipasnya sendiri hanya suara angin yang lumayan kencang dan suaranya pun sangat halus dan tidak ada suara yang menyebalkan mungkin karena desain baling-baling Silverstone yang sangat baik juga untuk melemparkan udara tanpa membuat terlalu banyak kebisingan dan untuk airflow-nya sendiri sangat kencang sekali anginnya dan seperti Anda bisa lihat kipasnya diposisikan sedikit di bawah heatsinknya agar bisa meniupkan komponen dari motherboard untuk meninginkan bagian VRM misalnya dan untuk anginnya sendiri hembusannya sangat kencang dan sepertinya desain baling-baling dari Silverstone ini sangat bisa memfokuskan udaranya dengan arah yang sangat lurus jadi tidak ada banyak udara yang keluar dari pinggir heatsinknya ini juga mungkin karena Silverstone membengkelkan ujung heatsinknya untuk menutupi ujung heatsinknya agar tidak terbuka seperti kebanyakan heatsinknya lebih murah ini sangat baik untuk performance karena berarti semua udaranya akan diluruskan melewati seluruh heatsinknya bukan hanya keluar dari pinggir saja tapi ya itu saja untuk testingnya sendiri dan juga untuk unboxing kali ini menurut saya ini sebuah heatsink yang menarik karena desainnya sangat kecil dan juga memiliki heatsink yang cukup besar dengan banyak heatpipe jadi seharusnya performanya cukup baik tapi itu saja untuk video unboxing kali ini terima kasih sudah menonton dan semoga Anda menyukainya dan jika ya tolong mencet like dan juga mungkin klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain terima kasih selamat menikmati